Dianggap janggal, kematian dua warga yang tertimpa saung kolam pembibitan ikan di Tasik Malaya, Jawa Barat 28 September lalu, kini diselidiki polisi. Penelidikan dilakukan setelah keluarga menduga jika dua orang itu tewas karena jebakan listrik yang terpasang di atas kolam saat hendak membeli bibit ikan. Warga tidak menemukan luka di kepala dan tubuh akibat tertimpa saung, namun justru ada luka terbakar di tangan serta bagian dada membiru. Senin tadi, jasad keduanya yang telah dikubur bekan lalu diotopsi oleh dokter forensik Polda Jabat. Hal ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kematian mereka. Proses otopsi disaksikan keluarga dan warga sekitar. Polisi juga telah meminta keterangan dari pemilik kolam pembibitan ikan.